Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruian menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dengan agenda penyampaian pidato pengatar Bupati Seruian terkait Raperda APBD tahun anggaran 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruian menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dengan agenda penyampaian pidato pengatar Bupati Seruian terkait Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2023. Ketua DPRD Kabupaten Seruian Zuli Ekopra Setio memimpin secara langsung rapat paripurna ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Seruian secara tatap muka dan secara videokonference didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Seruian M. Aswin. Rapat tersebut juga diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Seruian Jain Udinor anggota forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Seruian Kepala SKPD Kabupaten Seruian serta anggota DPRD Kabupaten Seruian yang hadir yakni berjumlah 16 orang dari seluruh total anggota DPRD Seruian yang berjumlah 25 orang. Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pidato pengantar dari Bupati Seruian terkait Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruian Jain Udinor dilanjutkan dengan penyerahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seruian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruian. Bulan ini kan menggunakan APBD Perubahan ya segeranya kalau memang sudah ada program secara ini segera dilaksanakan sesuai dengan aturan kan itu saja halaman kami akan semua program yang sudah direncanakan bisa finansiasi di akhir tahun 10-20 tahun Anggaran kalau waktu mepet saja ya apapun itu baik itu kegiatan apa fisik maupun kegiatan yang sifatnya edukasi mungkin ada pembelajaran atau impact apapun itu itu akhirnya telah di ajukannya Raperda APBD 2023 ada berapa banyak waktu untuk pembahasan sampai akhir tahun? kalau ya waktu sudah kita jadwalkan kan ini setiap tahun itu peraturan berubah ya Permendatri untuk mengembangkan acuan kita membahas nah ini yang dibilang pakai Permendatri itu sekarang pakai 84 ya itu dan itu sudah kami susun melalui tahun kemarin Insya Allah sebelum habis kalau belum ini selesai sudah kita paripurnakan pengesahannya sepakatannya selanjutnya pimpinan rapat Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Zulieko Pras Setio menutup rapat paripurna ke-10 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 dari Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Aji Jaya Kusuma Sampi TV melaporkan Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih.